Halo sahabat Ediata TV kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat seorang kakek yang berumur 78 tahun yang sangat modis sekali dari pakaiannya beliau sangat modis dan tetap awet muda untuk itu mari kita menuju ke rumahnya beliau bernama Bapak Johnny Bapak Johnny oke kita menuju otw kesana guys Halo sahabatku sekarang saya sudah berada di depan rumahnya Pak Johnny mudah-mudahan beliau ada di dalam Oke kita akan masuk Oke permisi Pak Joni permisi Eh Pak Joni gimana kabar Pak Joni sehat selalu Oke ini rumahnya Pak Joni ya bagus sekali kok seni banget Pak Joni Pak Joni memang suka artis barang-barang antik suka antik itu memang ini bagus sekali ini barangnya Pak ini tempat duduknya dari apa nih Pak bagus-bagus kali ini dari kayu kelapa ini udah lama nih Pak Mama mulai dari 74 Wow tapi kok masih bagus ya Pak masih karena dari kelapa Wow dan pengukirnya juga pengukir pengukir sudah meninggal itu namanya Pak Koci ya itu pengukir yang paling bagus di Bali pada tahun 70-an Oke guys saya sudah bertemu sama Pak Joni beliau nya mumpung ada di rumah Bener kan dari penampilan beliau sangat matching sekali Bajunya bagus dengan pernah peniknya guys Pak boleh saya duduk disana Pak oke ya Bapak duduk disana deh saya disini saya mau ingin nanya-nanya sedikit Oke Pak Halo selamat sore Pak Joni Selamat sore juga Oke semoga sehat selalu ya Bapak saya datang kesini yang memang dari dulu pingin apa namanya pingin tanya-tanya Bapak tuh kemana-mana tuh selalu pakaiannya modis memang dari muda begini Pak memang dari muda Bapak suka Ya memang saya dari muda itu ya kalau boleh dibilang desainer-desainer ya tapi desainer otodidak desainer otodidak apa Bapak melihat dari gini ya mungkin dari lirik kanan lirik kiri dari televisi dari bergaul sama temen yang biasanya pakai baju bagus-bagus Bapak ada inspirasi dari sana ya enggak juga sih cuman memang hobi saya itu jadi sampai sampai detik ini ya baju itu saya enggak ada yang beli dari toko saya mesti buatan saya sendiri Oh berarti baju ini Bapak desain sendiri ya Ya seperti ini juga desain saya sendiri oh berarti baju ini tidak ada di tempat lain berarti ya enggak ada oh berarti dari buat sendiri Pak ya buat sendiri oh bagus sekali asal Bapak dari mana Pak ya dari Yogyakarta tapi tinggal di Bali lama ya berapa tahun Pak tinggal di Bali di Bali sekitar 46 tahun oh 46 tahun kalau Bapak di Bali kerja di mana pertama 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 di Jakarta dan di Bali di Bali oh di Bali di mulai dari awal sampai pensiun tuh di hotel Sanorbit Aerowisata berapa tahun Pak kira-kira 24 tahun oh 24 tahun berarti Bapak dari sana bergaul sama tamu melihat temen-temen habis itu Bapak bisa desain baju ya suka ya nah sekarang mau nanya hobinya Bapak apa hobi hobi saya selain fotografer juga traveling di desa-desa seluruh Bali oke bagus sekali nah ini saya mau tanya Pak ini kalungnya bagus sekali ini apa nih Pak siapa yang ngasih Bapak beli apa gimana ini batunya namanya Amber bagus sekali nih ya Amber kalau orang Itali bilang Ambra ini bukan batu tapi apa namanya dari top pohon itu ini cincinnya juga nih ya cincin sama ini juga Amber Amber juga ini batu apa kayu kalau Amber atau Ambra itu bukan batu sebetulnya itu dari pohon tuh apa namanya keluar zat cairnya itu zat cairnya ya ini juga nih ini lainnya ya sama juga Amber berarti Bapak kalau kalau ada undangan kalau ada undangan pernikahan Bapak selalu pakai baju yang desain Bapak sendiri ya iya desain saya sendiri dan saya selalu seneng memang tidak pernah beli dari luar dan tidak disamain orang luar berarti Bapak pingin beda ya beda dari yang lain ya iya oh berarti seleranya biar tidak ada yang sama ya Pak ya iya oke oke Pak Joni kalau Pak Joni kan sukanya traveling so pasti Pak Joni kan tertarik dengan makan-makan di restoran mungkin ya Bapak sering gak gini icip-icip mencoba kalau ada restoran baru Bapak sering coba sering gak selalu oh selalu ya selalu asal ada warung baru di Bali ya Bapak selalu coba baru buka selalu coba kenapa ingin Pak kenapa ingin nyoba kenapa dia eh mereka cocok gak dengan selera saya kalau misalnya enggak bagus kalau misalnya enggak itu the first and the last oh berarti kalau memang enggak cocok berarti coba sekali aja oh gitu ya berarti kalau cocok mungkin bisa langganannya oh ya itu itu selalu hal-hal yang baru itu saya selama saya punya uang ya saya selalu ingin mencoba oh berarti ingin sesuatu mencoba sesuatu yang baru oh bagus pantasan Bapak sekarang umurnya berapa Pak umurnya Pak Joni sekarang berapa umur saya sekarang eh tujuh puluh delapan menjelang tujuh sembilan tapi tetap sehat iya Alhamdulillah tidak ada keluhan Pak enggak enggak ada keluhan karena saya saya juga ada pengalaman kerja di apotek jadi saya tahu soal obat-obat itu oh bagus sekali ini Pak Joni ini oke Pak Joni semoga sehat selalu pokoknya be happy be smart enjoy your life jadi kita harus menikmati hidup Pak ya walaupun sudah tua tetap menikmati hidup oke Pak thank you I hope thank you I hope okay thank you I hope